Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh, ini saat yang kutunggu. Udah menikmati Jojo belum? Jojo kan sixpack. Emang kamu sixpack? Emang kamu sixpack? Emang kamu sixpack? Nani? Loh, belum tahu dia. Aksi selebrasi ala Jojo bahkan menginspirasi warganya. Gak lucu bang? Yaudah biarin, namanya juga usaha. Kan gak percaya? Apa sih aku bilang? Orang buncit gitu? Eh, buncit dari mana? Orang perut kayak gini juga. Nih aku buktiin ya. Nih aku buktiin ya. Jangan salfok sama bekas kerokan ya. Nih aku buktiin ya. Aku lari sampe situ ya. Liat nih. Eh, elah nih taksi pake puter balik lagi. Mana nih, Ana? Kok duduk di situ? Kursi siapa? Dia nih capek. Katanya kuat. Baru lari 20 meter. Nah, gimana dong? Angus nih. Cari minum yuk. Eh, itu kursinya restoran tau. Mana ada restoran? Gak ada restoran. Ini kursi di pinggir jalan tau. Itu restoran. Oh iya bener. Eh, ya gue, coba liat tuh. Ada 50% diskaun. Gimana? Makan aja yuk. Capain nih. Daripada olahraga yang gak jelas, makan aja yuk. Main kan 50% diskaun. Edeh, aku bayarin. Yuk, let's go. Katanya mau olahraga. Malah makan. Jadi ceritanya lagi jalan-jalan di Seminyak lewat jalan Yudistirah. Gak sengaja liat Bayho tulisannya diskaun 50%. Gimana gak penasaran pengen nyobain kan? Kalau dari arah jalan, emang agak gak keliatan tempat makannya. Karena restorannya ada di dalam villa. Dan belum ada signagenya. Nama villanya The Wallace. Bukan Wallace ya. Kalau nama restorannya The Walk Spices. Dari namanya sih kece. Tapi usutnya usut ternyata tempat ini baru aja buka sekitar 1-2 bulan yang lalu. Jadi bisa dibilang, masih baru banget. Mungkin karena baru buka, jadi mereka lagi gencar-gencarnya nih berpromosi dan kasih diskaun ke customer. Bayangin, kalian pesen makanan dan kopi apa aja disini langsung dapat diskaun 30%. Dan diskaun 50% kalau kalian upload foto ke Instagram dan tag ke Instagramnya attheworkspices. Untuk tempatnya, disini cukup luas dan nyaman. Lingkungannya tenang dan hospitality-nya oke banget. Jadi berasa kayak lagi liburan. Sekilas aku lihat daftar menu mereka, makanannya lebih ke Asian fusion gitu. Disini kalau tiap hari Senin, ada live DJ. Dan setiap hari Sabtu, ada live akustiknya. Jadi makin seru kan pengalaman kalian makan disini. Dan disini, aku pesan beberapa menu mereka yang paling favorit. Mulai dari appetizernya, ada hot and sour beef salad. Main course-nya, aku pesan pombo dari seafood fried rice dan lamb zeng. Dan untuk dessert-nya, ada apple roll yang bentuknya mirip dadar gulung. Untuk minumnya, ada dragon crust dan sweet bingsan. Ayo kita makan. Kalau makan ginian, dimulai dari mana ya? Dari appetizer dulu ya? Ini namanya, sweet and sour beef salad. Nggak yakin. Oke, aku mau cobain dari yang appetizernya dulu, namanya hot and sour beef salad. Yuk. Menu appetizer hot and sour beef salad ini, isinya ada daging sapi yang dipanggang, mangga mudah, potongan cabai, serai, kecombrang, bang merah, daun mint, dan disiram dengan saus yang rasanya asam dan sedikit pedas. Cobain dari mangga mudahnya dulu. Makan. asam banget. Ini seger banget sih, tapi mangga mudahnya, wih parah. Asam, agak pedas, dan teksturnya itu, bener-bener kayak crispy banget, karena ini mangga mudah, jadi, masih agak sedikit, ada tekstur kerasnya. asam-asam gini kayak, inget waktu di Thailand ya, banyak makanannya itu kan, taste-nya kayak asam-asam gini kan. Emang kalau appetizer itu biasanya, yang asam-asam, karena rasa asam itu, bisa ningkatin langsung makan. Beefnya, makan. Wah, beefnya lembut banget, dan ini potongannya tipis gitu teman-teman. dagingnya tuh gak tebal, dan dia, seratnya itu dikit. Jadi, bikunya sedikit itu udah gampang banget buat ditelan. Lagi. Beefnya. Bagi dong. Mau. Nih. Oke, aku mau langsung cobain, makan main course-nya. Di sini aku ada, Ponggeri Fried Rice. Kita langsung cobain. Let's go. Ponggeri Seafood Fried Rice ini, isinya ada, nasi goreng seafood, yang di dalamnya ada, potongan cumi dan ikan, bawang bombay, cabai, bawang butih, tomat, kol, seledri, dan bawang goreng. Nah, yang spesial di sini, ada dua tusuk sate, yang ukurannya jumbo, dan isinya ada udang, cumi, dan ikan. Makan. Ini aku ngerasain rempahnya banyak banget ya. Aku ngerasain kayak ada Thai sausnya, tau gak sih Thai saus. Sayurnya di sini banyak banget, dan di dalamnya tuh juga masih ada potongan seafood lagi. Ini mungkin aneh ya buat kalian, tapi aku gak tau kenapa, aku suka makanan celery yang mentah. Ini saladry teman-teman, kalau biasanya ada di sayur sop ya. Enak tapi. Jahat banget sumpah. Makan. Udangnya lembut banget. Udangnya gurih. Terus ini grillnya itu, pas ya dia matangnya, gak overcook. Jadi gak amis, tapi rasa udangnya itu, kerasa banget gitu ya. Di sate-nya juga ada cuminya. Ini di grill teman-teman. Jadi jalan sate di grill lah ya. Nih, makan. Wow. Kena, 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 kena. Gila, gila, gila. Ini aku suka onion, aku suka celery, aku suka kol, semua yang seharus-seharan aku suka. Makan. Udang, udang, udang. Nasi gorengnya tuh flavorful banget. Lime zeng ini terdiri dari potongan daging kambing, bagian sheng atau paha, dan dimasak dengan bumbu india, daun kare, yogurt, santan, daun ketumbar, dan kalian juga udah komplit, dapet nasi putihnya juga. Wow, menu yang ketiga ini, ini paling menggugah selera ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Satu bongkar, satu bongkar. Soalnya gede banget teman-teman. Ini kayak satu potongan part daging kambing gitu. Nah, ini kuahnya itu katanya sih mirip kayak kuah kare dia. Jadi aku mau makan, ambil sedikit dulu, buat ditaruh di atas nasi putihnya. Wih, dagingnya ampuh banget. Wow, dagingnya ampuh banget cek. Wah, gila. Dia ditekan sedikit aja hancur. Tuh. Wah, gila sih. Wow. Aku mau cobain dari yang daging kambingnya doang. Nih. Makan. Oh my God. Ini surga. Ini surga dunia bener-bener. Bener-bener. Emang kalau dimasak pakai santan apapun kayaknya enak ya. Nggak, ini serius enak banget. Ini parah. Jadi dagingnya itu tender banget. Dagingnya sedikit aja kayak merotol. Apa sih merotol? Kayak rompal gitu loh. Kayak hancur gitu di mulut. Dan santannya juga kerasa banget. Rempahnya juga kerasa banget. Ini warnanya merah. Tapi kuahnya menurut aku kurang banyak ya. Jadi mungkin kalau lebih banyak ini lebih enak. Soalnya ini yang enak kuahnya, teman-teman. Ini saus kare-nya ini enak banget sih. Parah. Oh my God. Ini koriadernya ini kan banyak banget di bagian atasnya tadi. Ini makin enak tau dimakan sama koriadernya ini. Jadi makin harum. Wah gila. Ini aku recommended banget sih. Kalau kalian makan di sini. Wajib banget buat nyambahin yang lemzen. Ini kalian bisa sharing buat dua orang. Karena ini postnya gede banget. Tinggal kalian tambahin nasi putihnya mungkin dua ya. Ini worth it parah sih. Soalnya mau bikin kalian ngiler lagi. Nih. Makan. Dari semua menu yang udah aku makan tadi, ini jauh above my expectation. Ini enak pala. Suka banget. Beberapa masakan India. Terutama yang dimasak kare dan pake santan. Itu enak banget. Aku juga pernah makan butter chicken di daerah seminyak sini. Itu enak banget. Parah. Tapi sayangnya tempatnya sekarang udah tutup. Daging kambingnya ini. Ini parah. Ini enak banget teman-teman. Kalian wajib banget buat cobain kalau kalian dateng sini. Makan. Nih. Coba kalian lihat. Dagingnya itu empuk banget nih. Tuh. Aku pake satu tangan aja bisa lho. Nih. Wow. Gokil sih ini. Ini nagih banget. Parah. Makan. Oke tadi appetizer udah. Main course udah dua. Sekarang waktunya kita menutup kuliner hari ini dengan dessert. Seperti yang aku bilang tadi, untuk dessertnya aku pesen apple roll. Bentuknya kayak kue dadar gulung, tapi warnanya hijau. Ada cream rum di atasnya, dan saus strawberry yang cukup banyak di bagian bawahnya. Dan terakhir ada satu scoop vanilla ice cream. Jadi di dalamnya tuh bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi bentuknya apple rollnya tuh kayak gini teman-teman. Makan. Dalamnya apple. Segar banget. Ini ada potongan sedikit, strawberry-strawberry kecil. Ini aku suka sih. Enak. Jangan lupa di sini juga ada vanilla ice creamnya. Kita langsung cobain makan sama apple rollnya. Makan. Segar banget ya. Dan dia lembut. Lembut banget gitu loh. Nah tuh. Kayak gini. Makan. Oke, untuk minumnya di sini. Aku pesen namanya dragon crush. Untuk dragon crush ini warnanya menarik banget ya. Kayak shocking pink purplish gitu. Isinya ada campuran buah naga, mangga, jus jeruk, yogurt, dan madu. Dan di atasnya ada potongan buah naga yang masih fresh. Wah, segar banget sih ini. Manisnya pas. Ini gulanya sedikit sih. Jadi enak. Dan di sini ada potongan buah naganya yang real. Segar banget. Langsung abis. Oke teman-teman. Sekarang aku udah selesai makan. Dan aku mau bayar. Mbak, minta bilnya dong. Iya. Mbak, saya mau tanya. Untuk promo yang posting di Instagram itu. Betul diskon 50% ya? Betul. Oh iya. Ini saya udah posting di Instagram. Iya. Oh ini bilnya udah dipotong 50% ya? Oh yaudah. Iya. Bentar ya. Bang, itu acting ya bang? Ya iyalah. Oke teman-teman. Jadi segitu untuk kuliner aku untuk hari ini. Menurut aku The Work Spices ini tempatnya cocok banget. Buat kalian yang cari tempat buat hangout. Buat ngedate bareng pacar. Bareng gebetan. Bareng selingkuhan. Segala macem lah pokoknya. Menu makanan itu enak banget. Dan sekarang ini lagi ada promo diskon 50%. Saratnya cuma posting di Instagram. Dan tag ke Instagramnya The Work Spices. So gampang banget kan? 50% loh diskonnya. Buruan datang kesini sebelum promonya habis. Promonya habis sampai kapan kak? Wah aku gak tau. Untuk lebih jelasnya kalian bisa pantengin terus Instagramnya The Work Spices. Oke? Oke that's it guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini. Seperti biasa. Jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat setel, tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku. Untuk dapetin update-update ceru lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye bye. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Gimana? Abis makan, makin mirip Jojo kan? Masih ngomongin Jojo? Masih dong. Udah ya matiin ya. Kebetulan hari ini malam minggu, ada live akustik bandnya. Dengerin ya, ini pertama kalinya aku nyanyi di vlog aku nih. Dengerin suara emasku nih. Hahaha. Bebin ini rasanya, Terlatih patah hati. Hadapi kebinnya, Terlatih disakiti. Bertemuk sebelah tangan, Sudah biasa. Hintikah tanpa alasan, Sudah biasa. Menunggah itu pasti, Tapi aku tetap Ter URL is di dalam bahasa Perlatih. Aaah. Jin rasa n identification, Okeylah! Ter estratégik.